Kota Bandung terancam jadi lautan sampah imbas kebakaran di TPA Sarimukti yang tak kunjung padam sejak 5 hari lalu. Karena kebakaran TPA Sarimukti itu, pengangkutan sampah di Kota Bandung tak bisa berjalan karena truk pengangkut sampah tak bisa membuang sampahnya ke TPA Sarimukti, apalagi, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dudi Prayudi, TPA Sarimukti ditutup mulai selasa 22 Agustus 2023. 188 truk sampah di Kota Bandung tak bisa membuang sampah ke TPA, menurut Dudi, 118 truk sampah yang gagal dikirim ke Sarimukti terpaksa diparkir di beberapa tempat. Di antaranya sadang serang, sekelimus dan cicukang holis, menurut Dudi, dengan TPA Sarimuktinya tutup, otomatis tidak bisa melakukan pengangkutan dari TPS ke TPA. Ia muanti-wanti agar wawaga bisa mengelola sampah bahkan mengurangi sampahnya. Syukur-syukur, untuk sampah organik bisa dipilah jadi kompos, menurut Dudi, jika sampah tidak diatasi dalam beberapa hari, sangat berpotensi Bandung darurat sampah. Namun Dudi berharap TPA Sarimukti segera dibuka sehingga sampah bisa diangkut, Dudi mengatakan, Kota Bandung sehari mengangkut sampah ke TPA sekitar 240 truk atau setara 1200 ton, Dudi minta agar masyarakat untuk menahan dulu sampah di rumah tidak membuang sampah ke TPS. Kemudian melakukan pemilahan pengolahan sampah dan syukur-syukur sampahnya bisa selesai di sumber tidak ada lagi sampah ke TPS. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!